Pohon kelapak dan pohon jati, pohonnya tinggi buah sebiji, jangan lupa pemilu nanti, jangan dipilih yang ingkar janji. Ada beberapa alasan kami kenapa Pak D harus diganti. Yang pertama, tidak semua rakyat Indonesia merasakan indahnya jalan tol, tetapi seluruh rakyat Indonesia merasakan BBM naik, listrik naik, pajak naik, harga barang tinggi menjulang biaya hidup semakin mahal. Pakai celana pinggang diikat belajar silat di kota barat, apalah guna jalan bertingkat jikalau rakyat makin melarat. Pohon jati di kebun manggis, manggis dijilat rasanya manis, apalah arti tol berbaris jikalau rakyat banyak menangis. Yang kedua, tidak semua rakyat Indonesia setuju dengan kebijakan pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia menyaksikan keanehan dari kalimat dan kebijakan pejabat pemerintah. Impor beras di saat petani panen raya, impor tenaga kerja padahal banyak rakyat Indonesia membutuhkan lapangan kerja. Beras mahal kami disuruh kurangi makan, cabai mahal rakyat disuruh tanam sendiri, daging mahal kiong sawah jadi solusi, Sarden bercacing malah dibilang banyak protein. Ini bukan kalimat yang dapat menyelesaikan persoalan rakyat. Yang kami butuhkan adalah kalimat dan kebijakan dari pejabat pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan rakyatnya. Pakai mukena menutup aurat, menutup aurat membaca ayat. Apalah guna ada pejabat kalau tak dapat membantu rakyat. Yang ketiga, rakyat disuguhkan dengan manisnya catatan data, tetapi yang sesuai dengan fakta adalah pahit yang kami rasa. Dalam datanya angka kemiskinan semakin menurun, tetapi faktanya yang kelaparan semakin meningkat. Dalam datanya perekonomian semakin membaik, tetapi faktanya harga barang semakin hari semakin naik. Seindah apapun mereka mengukir data, tidak akan mampu membohongi fakta yang kita rasa. Buah petai dimakan angsa, dimakan angsa dalam kereta. Rakyat menilai dengan rasa, bukan membaca catatan data. Walau dalam catatan datamu seribu prestasi, tetapi yang kami rasa hanyalah janji tak ada bukti, maka anda tidak akan kami pilih lagi. Tanam biji bunga melati, tanam pepaya di waktu pagi. Kalaulah janji tak ada bukti, apa gunanya dipilih lagi. Pemerintah punya kebijakan, rakyat punya penilaian. Mereka punya data, kita punya rasa. Mereka punya kekuasaan, kita punya pilihan. Impor beras, impor sarden, 2019 ganti presiden. Pohon talas daunnya biru, 2019 presiden baru. Tidak lebih banyak.